Ismail bin Sheikh Muhammad Tahir sedikit mengisahkan tentang Sheikh Ismail bin Muhammad Tahir ini beliau ini aslinya bukan orang negara aslinya orang alabi'u alabi'u jadi Ismail bin Muhammad Tahir al-alabi'u lalu beliau ini menentu ilmu ke negara karena di negara ini dahulu dianggap gudang ilmu mudah-mudahan sampai wahini yang dahulu dianggap gudang ilmu negara ini orang-orang mana-mana datangkan lalu ke negara nuntut ilmu agama karena banyak tokoh-tokoh hebat di negara ini datanglah Ismail ini ke negara menuntut ilmu lawan salah satu Tuhan Guru yang disebut dengan nama Surgi Tuhan belajar di situ nah kemudian Ismail ini berangkat ke Tanah Suci ke Tanah Suci disana belajar dengan beberapa guru diantaranya Sheikh Abu Bakar Satwa pengarang kitab I'anatut Talibin semua santri-santri tahu kitab I'anatut Talibin karangan Abu Bakar Satwa ini guru daripada Ismail sekian tahun beliau menuntut ilmu disana pulik kampung kata langsung ke negara kemana-mana sini berjalan dulu akhirnya ke negara akhirnya ke negara kawin di negara dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah nah dengan Fatimah ini banyak punya anak anak yang tertua Sa'diyah dari Sa'diyah ini lahir mu'allim suni orang negara pasti tahu orang negara yang berumur 50 ke atas 50 tahu lawan mu'allim suni nah ini anak oleh Sa'diyah Sa'diyah ini anak oleh Ismail antara lain anak Syedin Sa'diyah yang paling tua Sa'diyah melahirkan lagi mu'allim suni yang kedua punya anak lagi Sheikh Ismail ini bernama Abdul Wahab beliau dipanggil dengan Tuan Guru Abdul Wahab wafat di Kuala Tungkal Tuan Guru Abdul Wahab ini banyak punya anak cucu antara lain Tuan Guru Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tuan Guru Haji Abdullah , Abdul Wahab dan lain-lain nah ini dari Abdul Wahab dari yang ketiga anak beliau ada yang bernama Kumala dari Kumala ini lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ghazali anak tunggal Muhammad Ghazali nah setelah Kumala ini lahir lagi anak Syih Ismail ini Hasbullah Hasbullah ini bertempat tinggal dan wafat dihantakan dari sini ada lahir Tuan Guru Muhammad Ramli sudah meninggal dunia ma'acil acil ini dikawinakan Sidin lawan murid Sidin yang alim bernama Tuan Guru Haji Kadri ini kubur di belakang dari sini lahir Bapak Haji Muhammad Salih Fauzi Banjir Masih dan lain-lain nah alim nah alim nah alim alim bading lagi Ahmad Mughni atau orang ayah yang agara nah dari ini lahir Ulun lahir ading Ulun Haji Abdul Salam dan lain-lain yang bungsu dari istri beliau Fatimah ini lahirlah Sibli Muhammad Sibli dari Sibli ini lahir Tuan Guru Haji Zain Al-Abidin dari Sibli ini lahir Tuan Guru Muhammad Nadlah ini ada di Barabai yang terakhir ada Ustadz Muhammad Zain dari Kuala Tuntal dan alhamdulillah hadir sekarang di tempat acara kita ini nah itulah sekilas daripada keluarga besar Sheikh Ismail bin Muhammad Tahir hadirin hadirat yang dimuliakan Allah keulamaan Sheikh Muhammad Tahir ini apa Sheikh Ismail ini tidak diragukan keulamaan ketukuhan beliau itu bisa dilihat daripada hebat-hebatnya murid-murid beliau kealiman ketukuhan Sheikh Ismail ini bisa dilihat dari kehebatan ketukuhan murid-murid murid-murid beliau ada istilah setiap guru yang hebat itu belum tentu bisa melahirkan murid-murid yang hebat tapi setiap murid hebat itu pasti lahir dari guru yang hebat siapa murid-murid Ismail ini beliau berhasil mendidik putra-putra beliau menjadi ulama besar Abdul Wahal Ahmad Muni Sibli dan lain-lain diantara beliau lagi Sheikh Muhammad Ramli Muhammad Ramli ini orang tua dari ayah dan pengasuh penopasan santrin pemangkih Ibn Al-Amin Yaji Mahbus Yaji Mahbus ini punya orang tua Muhammad Ramli Muhammad Ramli ini anak didik oleh Sheikh Ismail oleh karena itu Tuan Guru pemangkih ini selalu menyuruh santri-santrinya untuk ziarah kekubur Datu Ismail karena Abbasidin murid daripada Ismail nanti dia pemangkih lagi Tuan Guru Haji Hasbullah Tuan Guru besar itu murid daripada Sheikh Ismail ada Tuan Guru Ali Bayanan murid daripada Sheikh Ismail ada Tuan Guru Muhammad Ramli yang dikenal dengan Wali Katum ini 11 tahun mengaji dengan Sheikh Ismail kalau kita lihat murid-murid daripada Sheikh Ismail ini jelas menunjukkan bahwa Ismail ini adalah seorang ulama ulama yang besar yang berhasil banyak mencitak-citak kader-kader tokoh-tokoh yang hebat khususnya di Kalimantan Selatan nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dengan kita peringati haul beliau mudah-mudahan kita semua ditambah Allah kecintaan kepada para ulama ditambahkan Allah kecintaan kepada para ulama dan Allah bukakan hati kita untuk selalu menuntut ilmu agama amin amin ya rabbal alamin demikian kecintaan Tandah